Halo guys, semuanya gue di channel Willy Mekun Hari ini gue mesen anime lagi yang menjadi anime for godin musim spring 2024 Adalah Tsukimichi season ke 2 Jadi bisa dibilang episode 13 sudah masuk core 2 Dan kita lihat apakah nanti Makoto akan bertemu dengan Yusha Atau mungkin nanti Makoto akan bertemu dengan musuh baru Ya gue gak tau Tapi yang jelas gue penasaran dengan opening endingnya yang mungkin bakal baru Nah kita lihat apa yang akan terjadi di episode kali Dari Tsukimichi season ke 2 Oke, nanti gue berhenti lagi langsung ke episode terbaru dari Tsukimichi season ke 2 Ya, semoga ada opening baru ya Ngarap juga sih gue Oh, festival ya Gweng-gweng 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 Opening, opening, opening Gweng-gweng Gweng-gweng Okay, let's go Back sudo, man Back lagi ke sudo nih Wee, let's go Ini baru nih Five-set Tsukimichi ini dapet nih Kalo sudo yang bawa gitu Oke banyak karakter baru ya buset oh perang anjir oke kayaknya sama ya yang paling satu sama sih buset oke 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 besi besi tadi bagian refnya tadi besi kaget gue oke buset buset beneran ya beneran dipakai men warangernya anjir warangernya anjir warangernya anjir hmm nice nice best 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 openingnya best men best best cewek apa cewek so far so far sama dia orangnya baik gitu kan aman harusnya mga gaya gaya diba naman mga kotor 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 'dah mga kotor saha sına mga kotor mga kotor mga kotor Terima kasih. 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 Andalan. Andalan. Terima kasih. 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 Oke Oh ini bener-bener Laku aku keras ya Artu Adiyah Oke 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 Keluar Oh Mulutnya gitu banget Tapi Ini masih praduga ya Jadi kayak Ini masih praduga aja sebenernya sih Emot Dabur 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 selamat menikmati buset buset itu panci yang diminum-minum wajibnya dikokok nah ini konspirasi lagi nih Miku oh iya amin kok penting Miku itu yang mana ya enggak enggak gue yang lupa gue lupa Miku itu yang mana ya enggak 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 en Itu main apa tadi tuh? Oh iya 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 masih putri nih ya kan? Oh ini Tomoki. Oh ending, ending. Oke, ending baru. Wuh gila banget coy. Buset. Wah gila sih. Wah gila atau nari bias banget tadi. Wuh. Buset. Full bugil semua. Buset. 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 bes 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 endingnya enak loh endingnya enak loh Oke jadi di episode ini ya bisa bilang enggak ada banyak ini ya enggak banyak yang berkembang ceritanya jadi memang lebih ke dimana masih memperaduga aja gitu kan soal ada orang yang enggak suka dengan makoto dan pastinya ada orang yang mencoba manfaatin makoto jadi intinya makoto musuhnya banyak gitu kan dan intinya baik lagi jadi disini makoto juga agak apa ya bisa dibilang ya serba salah sih gitu kan untuk membangun toko ini karena kan emang apa yang dikatakan makoto sudah benar gitu kan apa yang menjadi hal dia ini bisa dagang itu karena bekat rember juga gitu jadi makanya disini dengan balas budi yang si makoto ya dia menjaga apa anak dari remberat gitu kan yang dimana itu akan jadi cara dia gitu kan untuk balas budi karena udah jadi cara pedagang gitu makanya disini makoto sudah benar gitu kan tapi jatuhnya dari pihak istana juga kayak ada yang ada yang disembunyiin gitu kan untuk entah itu manfaatin makoto atau mungkin ngejahatin makoto tapi intinya sih tadi yang si ninja tadi tuh gua rasa udah mati sih kayaknya dibasmi sih sama makoto sih gua rasa dibanding dicuci otaknya gitu kan gua nggak tau itu dicuci otaknya atau emang dibasmi aja gitu kan gua nanti sih dibasmi sih eh apa yang tinggal makoto kayaknya membambasmi orang tadi sih seperti itu dan tadi sempet ada si eh ada si kerucu-kerucu bisa dianggih kerucunya atau tangan kanan Hibiki eh Hibiki sorry eh si aduh kurupan namanya itu Tomoki ya Tomoki ya kan yang dimana ngincir makoto juga gitu kan gua nggak tahu nanti gimana responnya makoto nanti ketika doi ketemu eh dia ketemu doi gitu kan pasti ini bakal menarik sih ya udah itu aja gue jadi nggak banyak yang ini sih nggak banyak yang apa nggak banyak yang berkembang tapi kalau gue liat openingnya ya banger banget karena emang disini Sudo muncul lagi gitu kan dan gue seneng banget udah menurut menunjukkan kalau emang Sudo ini emang ya khasnya Tsukimichi banget gitu kan jadi kayak gue nggak langsung nostalgia di opening satu men kalau endingnya full bogile menurut gue tapi ya itu emang menarik sih kalau lu liat endingnya sih kalau enak lagunya sih emang 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 gua demen yang lagu pertama gitu kan maksudnya lagu ending season kedua yang pertama itu ya tapi kalau untuk visualnya ini lebih kokil gitu jadi makanya disini ada plus minusnya ya itu aja gue yang mau subscribe terus komentar kira anime spring apa lagi yang kalian ingin untuk notice gue bahas sampai aku suka kalau nggak suka tinggal disik saja dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar lu tonton dari gue dan sampai blog ya sampai ketemu selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax